Halo sahabat Brandy, kali ini kita akan belajar tentang matrik ya disini diketahui matrik A, ordernya adalah 2x2, barisnya 2, kolumnya 2 ini order dengan elemennya adalah 2, min 3, 4, sama 1 yang ditanyakan adalah inverse matrik A nah, sebelumnya kalian sudah tahu rumus inverse itu apa ya, baik kita jelaskan terlebih dahulu jadi kalau misal matrik A kita lambangkan dengan A, B, C, D maka inverse matrik A atau biasa dilambangkan dengan A ini tandanya seperti ini, nah ini artinya adalah inverse ya ini rumusnya adalah 1 per determinannya determinan berarti ini A sama D ya dikalikan dikurangi, determinan berarti B sama C kemudian dikalikan dengan adjoin matrik A adjoin matrik A nya itu adalah A sama D itu dibalik, berarti disini jadi D, disini jadi A kemudian B sama C tidak dibalik tapi cuma dinegatifkan ini min C, ini min B, jadi ingat-ingat ya ini adalah rumus inverse matrik A itu yang adalah seperti ini jadi ini adalah 1 per D dikalikan dengan adjoin A ini rumusnya adalah ini nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya bahwa matrik A itu adalah 2, 4, min 3, dan 1 maka inverse matrik A saya lambangkan seperti ini artinya adalah inverse adalah misal ini 2 adalah A, min 3, B ya C nya 4, D nya adalah 1 oke, nah rumusnya setelah dengan rumus ini berarti 1 ini per determinannya determinannya adalah A, D, min B, C A, D nya berarti 2 kali 1, min dalam kurung min 3 dikali 4 ya dikali dengan adjoinnya A sama D dibalik, berarti disini 1, disini 2 B sama C cuma tinggal di negatifkan ini min 4, min min jadi plus, jadi 3 oke, kita hitung ini determinannya 1 per 2 kali 1 2, min 3, min 4, min 12, min min jadi plus plus 12 per kalikan 1, 3, min 4, 2 ini hasilnya adalah 1 per 12 tambah 2 14 per dikali 1, 3, min 4, 2 nah, ini konstanta matrik kita kalikan per elemennya jadi konstanta ini dikalikan per elemennya 1 per 14 dikali 1, berarti 1 per 14 kemudian dikalikan dengan yang 3, berarti 1 per 14, 2 kali 3 jadinya 3 per 14 kemudian dikali min 4, jadi min 4 per 14 dan yang terakhir 2 dikali 2, berarti 2 per 14 jadi, inverse matrik A nya adalah hasilnya adalah sebagai berikut oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati